Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam meeting hari ini kita lihat topik fast attacking. Fast attacking is the most efficient way, efektif untuk main. Kita lihat bagaimana kita main, apa yang kita main, kenapa kita main, siapa main fast attack, di mana kita main, kapan kita main, dan how kita main. Dan ini semua lihat, dan terakhir saya kasih lihat beberapa contoh untuk latihan juga. Oke, kita mulai fast attacking. Ini sebetulnya ada satu topik dari AFC Pro kursus, dan kita lihat bagaimana. Fast attacking is the most efficient way. Kenapa bilang ini, ini statistika dari FIFA sudah dibuktikan, nanti kita lihat. Fast attacking sedikit mirip dengan counter attack, tapi ada bedahan. Oke, fast attacking is a bit more controlled. Artinya fast attacking itu sedikit lebih controlled, tidak paksa untuk main counter attack. Pasti di fast attack ada hubungan dengan transisi positif. Oke, counter attack biasanya lebih sedikit direct, dan counter attack involve less players. Biasa di counter attack tidak banyak pemain yang ikut-ikut untuk counter. How does fast attack look like? Kita sekarang lihat sebentar ada video untuk contoh fast attack. Ini tim Belgium kita lihat. Yang pertama ini dengan satu pass, dua pass, dan yang ketiga action sudah finishing, jadi goal. Kita lanjut, apa kita perlu untuk main fast attack? Kita pikir ke depan, pemain kita harus pikir ke depan. Lari ke depan dan support. Kita perlu support di depan bola. Passing ke depan dengan kualitas. Dan kita perlu bola. Oke, tanpa bola tidak bisa main fast attack. Oke, di detail nanti kita lihat satu per satu. Kita lihat why, kenapa, how, bagaimana cara, who, siapa, Where, di mana, kita mulai, when, kapan kita main fast attack. Oke. Oke, ini yang statistika dari FIFA. Ini dia bilang di analisis di Technical Study Group di Piala Dunia 2014. 65% dari goals are scored within five and less passes. Artinya, 65% dari goals are scored dengan lima pass atau kurang dari lima. Artinya, empat pass, tiga pass, dua pass sudah finishing ke gawang. Dan sisa jelas, 35% dari goals are scored from more than five passes and set play. Oke, so, mayoritas dari passing dari lima pass and less. Itu kenapa alasan fast attacking itu efektif. Sekarang kita lihat perincian atau detail. Kita lihat sekarang why, kenapa main lima pass and less. Oke, ini sekarang di layar, coaches bisa lihat nomor delapan menang bola. Ini salah satu contoh, dia passing ke depan, ke midfielder. Dia main ke striker, main satu, dua, main ke wing, and dia finishing. Lima passes, oke. Ini sudah dibuktikan, 65% dari goals scored, dari lima pass dan kurang dari lima. Oke, nomor dua, more chances to create scoring opportunity before opponent reorganize. Itu artinya, dengan ini lima pass dan less dari lima pass, kita punya lebih banyak kesempatan untuk scoring sebelum lawan siap untuk pertahan atau lawan sudah reorganize. Yang ketiga, kenapa, why, kita main fast attack soalnya mungkin, kemungkinan, lebihan strength of my team atau weakness of opponent team. Artinya, saya sebagai pelatih harus pikir saya punya lebihan di mana. Misalnya memang saya lebihan di fast attack, mungkin bisa main ini. Sebaliknya juga, misalnya lawannya lemah, balansnya, organisasi pertahanan tidak baik. Mungkin saya harus instruksikan pemain saya untuk main fast attack soalnya lawan belum siap untuk pertahan. Ini lagi contoh, nomor delapan menang bola, dia lihat di mana kosong, tau-tau nomor tujuh kosong. Dia fast attack, langsung ke depan, nomor tujuh teribuk ke dalam, seperti dari Lukaku di dalam video. Dia umpan tarik, dan nomor sembilan, finishing. One pass, second action, second pass, third one, sudah finishing. Ini salah satu contohnya. Oke, how, how, bagaimana, kita perlu apa untuk main? Oke, kita perlu set up in the right place, in the right position. Itu artinya, kita perlu pemain di posisi tepat. Ini yang kerjaan dari pelatih untuk identifikasi siapa cocok di posisi masing-masing. Element of surprise, kita perlu kecutan dan action cepat. Train the shamer and automatisme, misalnya kita mau main fast attack, kita harus latihan fast attack. So, kita perlu skema dari pelatihnya dan kita latihan-latihan banyak sampai pemain otomatis main ke depan. Give belief and confidence to the players, ini artinya kita sebagai pelatih harus kasih percaya dirian ke pemain. Bagaimana caranya itu? Biasanya dengan pujian. Misalnya Anda di pelatihan selalu maki-maki pemain, lama-lama percaya diri dia akan turun. So, kadang-kadang misalnya hari ini latihan fast attack dan satu tim bikin lagi gol, bisa stop, bisa kumpul sebentar, bisa jelaskan ke pemain. Lihat, ini yang bagus, ini yang efektif, dan kalian luar biasa. Oke, minggu depan, hari minggu kita main tim ABC, kita mau seperti ini, ini caranya. Oke, support my idea with data statistics and visual material. Ini untuk coaches, misalnya idea baru, mau sampaikan ke pemain, harus dengan visual. Bisa dengan video, bisa dengan statistik, sama diagram, harus visual sampaikan ke pemain. Oke, kita train repetition in detail and variation, all relevant coaching points, itu artinya kita harus latihan terus, sampai detail-detail, dan latihan harus variasi. Temanya, topiknya sama, tapi latihan, exercise, terlalu diberubah. Oke, so, dan terakhir, give some space for improvisation and creativity. Nah, ini yang juga penting, di mana kita kasih sedikit kebebasan untuk pemain untuk keluarkan kreativitas mereka. Bagaimana caranya, biasanya tidak kasih dua atau tiga sentuhkan, tapi kasih sentuh bebas, itu yang bagus. Atau kasih zone di mana dia bisa bebas, nanti ada contoh. Oke, how, kita lihat sekarang how. Oke, saya perlu possession of the ball, saya perlu bola. Oke, shape and quality positioning of players, ini setup, ini organisasi. Oke, option to play and support, saya perlu support dari teman-teman di dalam tim, saya perlu ruangan. Triangles atau diamond shapes, so bisa passing yang bagus. Oke, saya perlu pemain punya visi dan awareness, artinya dia terima bola. Kelihatan pertama, lihat ke depan. Oke, lihat ke depan. Bisa enggak? Ada yang di depan kosong enggak? Ada ruangan kosong di depan untuk saya bisa main ke sana. Oke, saya perlu good physique and speed. Oke, quality passing kita perlu. Saya kasih lihat apa jadinya quality passing. Oke, pace of ball, bagaimana keras atau soft passingnya, akurasi, arahkan ke mana passingnya, bisa jadi akurasi ke kakinya atau ke dera, perlu timing, kapan saya main. Oke, kadang-kadang di Indonesia pemain bola yang timingnya kurang baik, di mana dia main terlalu cepat kadang-kadang. Artinya, dia sebetulnya masih bisa lari dengan bola, seperti tadi de Bruyne di video, tapi dia langsung kasih bola. Sebetulnya lebih baik, dia bawa bola tekat-tekat ke lawan, undang lawan untuk tetang, pancing lawan untuk tetang. Waktu lawan datang, dia lepas dari pemain lain, saya umpan ke teman, dia jadi kosong. Ini yang timing yang bagus. Oke, variasi of passing, artinya anak-anak kita, pemain kita harus belajar dengan full harus passing, dengan kaki dalam, dengan kaki luar, itu beda-beda dikit. Oke, dan terakhir, choice of passing, bagaimana kita mau main, ke mana kita mau main, pilihan passing, kita lihat di slide lanjut. Oke, ini yang sekarang kita lihat, pass choice. Oke, yang pertama yang penting, sama seperti di asosiasi Jerman, yang dia punya satu slogan yang sangat penting, dia bilang harus passing, more vertical, dan horizontal pass. Artinya ini lebih banyak main ke depan, tank ke belakang, pada yang ke samping, horizontal. Oke, choice of pass kita lihat, sekarang kita coaches lihat ke sini, nomor enam di sini, dia lagi menang bola, di mana dia punya passing paling efektif misalnya di sini. Dia pilihan pertama ke mana passingnya? Betul, ke striker, ke ruangan di depan, soalnya ini paling direct ke gawang. Tapi ini sering tidak bisa, soalnya center back ambil posisi yang pintar, yang pilihan kedua ke mana? Yes, betul, ke kaki striker, ini pilihan kedua. Tapi memang ini juga tidak bisa, soalnya di belakang striker kita tempel lawan yang tekat, kita pilihan ketiga, kita main ke ruangan wing. Oke, misalnya wing juga tidak bisa, soalnya di sana tidak ada ruangan, kita main ke kaki wing, ini pilihannya keempat. Ini juga tidak bisa, baru kita main ke gelandang, kita kombinasikan di gelandang. Misalnya ini juga tidak bisa, kemungkinan besar, kita main ke fullback, ke kiri, ke kanan. Dan pilihan terakhir, kita main ke back, center back, atau ke goalkeeper. Oke, sekarang kita lihat principle of attacking, soalnya kita how. Jangan lupa, kalian sudah pernah belajar di kursusnya PSC-D, sana AFCC. Principle of attack, lapangan lebar, dan kita perlu kedalaman, support, kita perlu mobilitas, kita perlu penetrasi, dan kita perlu improvisasi dan kreativitas untuk attacking. Ini principle of attacking. Oke, who, siapa mainnya? Kita lihat. The players are pointed by the coach to go in attack. Artinya, pasti sebagai pelatih kita punya organisasi, setiap pemain harus tahu siapa bisa masuk serang, kemana dia serang, itu bergantung pelatihnya. Oke, most likely midfielder and forward. Untuk fast attack, biasanya banyakkan gelandang dan forward striker. Oke, all players can be involved in the faster attacking, but not at the same time. Our organization. Sebetulnya, siapapun bisa ikut untuk faster attack, bisa jadi back kiri, back kanan juga. Sekali-sekali di pertandingan mungkin center back juga ada naik, seperti hamka-hamsa kadang-kadang. Ya kan, tapi yang penting kalian sebagai pelatih punya organisasi yang baik. Punya balance. Oke, where, di mana kita main fast attack? Oke, di mana, di mana aja ada strategi dari pelatih. Oke, kemungkinan besar di midfield third and the attacking third. Oke, tapi bisa juga mulai dari belakang, dari lapangan sendiri, on half atau defending areas. Bisa mulai di sini juga. Oke, sekarang kita lihat who, siapa bisa ikut main di fast attack. Oke. The players appointed by the coach going attack. Artinya ini pelatih sendiri pasti kasih instruksi untuk organisasi, untuk setiap pemain tahu siapa bisa ikut fast attack. Untuk kita punya balance di dalam tim. Jangan sampai semua serang ke depan di belakangnya cuma dua orang, kan nggak mungkin. Oke. Kemungkinan besar, most likely midfield third and forward. Kemungkinan besar. Ya, kemungkinan besar itu midfielder. And kemungkinan besar forward, striker lah. Oke. Kita lihat. There's all ink. Kita forward. Sebetulnya, all players can be involved in fast attack, but not at the same time kita perlu organisasi. Sebetulnya siapa saja bisa ikut sama fast attack, tapi kita harus lihat situasi kondisi dan jangan lupa organisasi balance. Jangan sampai semua ke depan di belakang cuma dua center back. Oke. Nah, kita lihat where, di mana kita bisa main atau starting fast attack. Oke. Di mana saja bisa bergantung strategi dari pelatih. Oke. Oke. Kemungkinan besar di daerah setangat lapangan atau attacking half. Oke. Kemungkinan besar. Tapi juga bisa, di belakang juga bisa mulai kok. Kadang-kadang memang begini di dalam sebab bola. Oke. Bisa mulai di belakang atau di defending area juga bisa. Cuma biasanya, misalnya mulai dari belakang sini, biasa orang bilang itu counter attack. Kita lihat. Bisa di tengah lapangan, bisa di depan, bisa di tengah, bisa di wing, dan di defensive area juga bisa. Bergantung situasi dan kondisi. Oke. When kita main, oke. When we have space, kita punya ruangan. Di dalam gambar yang ini, coba coaches lihat di mana ada ruangan. Yang ruangan kelihatannya, di dalam gambar ini, agar ke sini ruangannya. Oke. Ini yang kita mau, pemain kita bisa intensifikasi di mana ruangan kosong. Oke. Kita punya good shape, ada balance. Mungkin lawan out of position. Oke. Misalnya lawan out of position, di sini lagi ada yang naik, yang ini. Ya kan, ini lagi naik. Artinya di sini ditinggal. Out of position, di sana kita mau main. Yang penting untuk pemain bisa lihat, bisa ngerti ini. Oke. Artinya organisasi lawan tidak baik. Oke. Kita punya pemain free. Yang ini lagi free. Oke. Mungkin juga waktu kita lagi kalah, lagi skor 0-2 untuk lawan. Mungkin kita bisa instruksi kepaian, main untuk betul-betul main fast attack. Konsiderasi sisa waktu, kita harus pikir sebagai pelatih. Oke. Skor sementara, kita harus pikir. Dan mungkin ada pemain cadang yang masuk, yang dia khusus cocok untuk fast attack, sedikit juga ke counter attack. Mungkin ini yang berapa poin kita lihat. Oke. Good. Kita lanjut. Nah, ini contohnya. Di sini kosong. Dia main ke sini. Bagus. Oke. Sekarang kita lihat. Untuk latihan exercise nomor satu. Ini salah satu contoh latihannya. Bukan harus begini. Ini cuma pilihan saya subjektif. Untuk latihan fast attack. Oke. Kita main 4-4-2. Tim putih. Oke. Awalnya 11 putih lawan 8 kuning. Soalnya latihan prinsip dari easy ke difficult. That is slow to fast. So kita main ini dan progression kita akan tambah lagi satu pemain. Jadi 11 lawan 9. Oke. 4 per 3 lapangan. 2 gawang. Oke. Peraturannya. Defender. Maksimum 3 passing. Harus main atau passing atau dribble ke zona di tengah. Oke. Satu pemain dari zona bisa up ke zone ke depan. Kan. Terus misalnya kita sudah main ke tangan sini. Defender harus naik setangat lapangan. Oke. Coaching pointnya. Lihat. Think run and pass forward. Shape and positioning. Oke. Pass of choice. Can forward. Bisa ke depan atau enggak. Harus pertimbang pemainnya. Jangan sampai bola hilang. Option and support in front of the ball. Create and use space. Release pressure pass and forward pass. Saya kasih contoh. Oke. Nah ini. Oke. Ini kasih contohnya. Saya ulangi lagi di sini untuk latihannya. Ini pemain 4 yang ini. Harus maksimum. Two touch. Atau dribble ke zone lanjut. Oke. Ini peraturannya. Peraturan lagi. Misalnya kita sudah menang bola, sudah main ke sini. Semua defender. Yang ini. Yang ini. Yang ini. Harus naik setangat lapangan. Harus naik setangat lapangan. Dan setiap zone misalnya bola naik ke sini. Satu pemain naik. Di sini kita passing ke depan ke striker. Satu pemain harus support jadi naik. Di sini jadi nanti jadi tiga lawan tiga. Ini salah satu contohnya. Dan sekarang kita lihat progres. Latihannya mungkin tiga hari kemudian. Tetap latihan first attack. Tapi variasi seperti yang ini. Oke. Kita lihat. 11 lawan 9. Full field. Lapangan full. Oke. Peraturannya own half. Di lapangan sendiri. Artinya. Di lapangan sendiri. Untuk tim putih. Dia cuma two touch. Two touch. Soalnya kita mau fast ke depan kan. Temanya latihannya fast attacking. Oke. Attacking half. Di sini sentunya bebas. namanya free. Free. Oke. Terus. Kita lihat lagi. Nanti ada progression. Tepat lagi tambahan pemain untuk lawan. Jadi 10 pemain. Oke. Dan akhirnya tambah lagi progression. Kasih masukin B kiri. B kanan. Jadi 11 lawan 11. Ini variasinya. Oke. Coaching point tetap. Itu positioning and shape. Pass choice. Oke. Option to pass to. Use width and depth. Principle of play. Kita perlu terlapangan lebar dan panjang. Oke. Long line pass. Long line pass artinya. Misalnya bola lagi di sini. Di back kiri di sini. Dia passing. Long the line. Long the line. Passing yang ini. Oke. Bisa jadi yang pemain nomor 9. Dia lari ke sini. Ini namanya long line pass. Oke. Dan create and use space. Coaching pointnya. Organisasi balance atau team. Kan jangan sampai semua ke depan kita punya organisasi. Dan terakhir juga goalkeeper. Goalkeeper juga bisa ikut untuk fast attack. Misalnya dia lagi tangkap bola di sini. Dia bisa juga cepat kasih bola ke samping di sini. Untuk mulai fast attack dari goalkeeper. Oke. Good. Kita persiin ini dulu. Yeah all. Oke. Lanjut. Kita lihat kesimpulannya. Dalam fast attack. Oke. Pemain harus pikir and main ke depan. Controlled and quality of passing. Jangan paksa-paksa. Oke. Transisi positif and support kita perlu. Organisasi and balance and team. Oke. Dan kreativitas. Jangan patah si pemain untuk kreativitas. Soalnya itu penting. Bagaimana caranya. Tidak kasih selalu 2-3 sentuh. Kadang-kadang itu bisa stop untuk kreativitas. Kadang-kadang lebih baik kasih bebasan. Soalnya dia bebasan. Mungkin dia mau dribble. Dia mau lewati orang. Dia coba berani gitu loh. Oke. Dengan ini terima kasih banyak. Untuk tema hari ini. Fast attack. Saya mau ingat sama teman-teman. Saya lagi mulai social media. Yang terutama. Dimana saya masuk video kepelatihan. Ansepa bola ilmu. Di dalam YouTube channel Pikel Wolfgang. Coach. Tolong di subscribe. Dan kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.